Gimana jadinya kalau kalian hidup di dunia yang permukaannya dipenuhi dengan bebatuan? Gak ada pepohonan sama sekali di sini, kecuali beberapa jenis bebatuan yang menyelumuti seisi planet. Di video kali ini, aku dan temanku mencoba bertahan hidup di dunia yang dimana setelah masa pembatuan masal yang belum diketahui penyebabnya. Ya, pada saat itu tiba-tiba dunia diselimuti oleh cahaya berwarna hijau yang membuat semua yang ada di dunia ini menjadi batu. Tapi, untungnya sampai di jaman selanjutnya, aku berhasil terbebas dari pembatuan. Jadi, di hari pertama ini, aku terbangun dan melihat sekelilingku, aku dibangkitkan di pesisir pantai yang dimana semua permukaannya udah ditutupi bebatuan. Ya, aku gak liat pesisir pantai di sini, kecuali beberapa peglok or dan jenis bebatuan lainnya. Lalu, di sini juga ada orang lain yang berhasil bangkit. Ini dia Mas Delu. Beruntung banget kita masih deketan pada saat pencara bebatuan sebelumnya. Tapi mungkin otaknya masih jadi batu dikit kali ya, jadi kayak gini. Dan ya, hari itu pun petualangan baru dimulai. Pada saat kita mau berpetualang, aku melihat sebuah blok yang membentuk sebuah jalan. Karena aku pikir ini sebuah petunjuk, jadi aku mencoba mengikuti arah blok ini untuk melakukan petualangan pertama. Sampai akhirnya kita menemukan sebuah rainer portal di tengah sungai Amazon. Kita pun mencoba menghampirinya, dan di sana aku mendapatkan beliung pertamaku yang terbuat dari emas. Dan beliungnya malah langsung diambil sama Mas Delu dong. Setelah itu, kita pun melanjutkan kembali petualangan ke pulau seberang. Dan di situ, aku baru sadar kita butuh blok legend, yaitu kayu. Ya, karena di sini nggak ada bonus sama sekali, kita bisa pakai cara lain dengan mengambilnya di nether. Tapi untuk portalnya nggak mendukung banget. Bahkan aku juga nggak lihat sama sekali rumput yang tumbuh di tanah yang ada di sini. Jadi, aku ambil aja beberapa tanah yang barangkali bisa berguna. Selanjutnya, aku mencoba masuk ke dalam gua berharap untuk mendapatkan mineshaft. Karena kita juga bisa mendapatkan kayu dari mineshaft yang biasanya dijadikan sebagai penyakit jalan. Ada mineshaft kah di sini? Tapi itu nggak gampang. Sampai akhirnya, aku namunin petunjuk jalan putih lagi untuk menentukan arah. Lalu masuk ke gua lagi untuk mencari mineshaft. Ini gimana kita ke atasnya lagi deh? Tapi di situ, kita malah menempatkan sesuatu yang mustahil. Wih, udah ada siabah lagi. Pak, jualan apa, Pak? Aduh, ada ini, Mas Lu. Ya, saplingnya. Oke, jadi di situ aku hampir aja dapet kayu. Tapi kayunya masih dikantongin sama si abah ini. Ya, karena dari badang nggak dapet apa-apa, aku pulangin dulu si abah untuk dapet pintauinya. Oke, terima kasih. Ya, ini adalah salah satu barang yang gratis sih. Apaan, nah, berisik? Ya, elah. Pada saat melanjutkan perjalanan kembali, kita menemukan liner portal lagi. Di sana, beruntung banget, kita dapet sepasang armor mending. Dan sebenarnya di situ aku dapet portal yang sempurna sih. Tapi sayangnya kita cuma dapet satu obsidian aja. Dan masih perlu tiga obsidian lagi untuk benerin portalnya. Sampai akhirnya hari pun sudah malam. Karena aku takut mati dan kembali ke tempat awal. Jadi kita berencana untuk bertapas semalaman di gua yang kita temukan ini. Sampai keesokan harinya, kita pun melanjutkan kembali perjalanan. Tapi kita nggak tahu tujuan kita mau kemana ikutin jalan ini. Ya, kita cuma coba masuk-masuk ke dalam beberapa gua karena misi kita kali ini cuma untuk mendapatkan mansafe. Sampai akhirnya di balik gunung, kita menemukan sebuah lubang cacing besar Alaska. Yang di dalamnya, kita berhasil menemukan mansafe yang lumayan deket. Oke. Ya, mansafe, mansafe. Masih lo cari jalan untuk kebawah, Masih lo. Tapi ya, disitu kita nggak tahu cara untuk kebawahnya. Dan Masih lo malah barbar banget loh. Lah. Ya ampun, langsung kebawah gitu loh. Ini belum bisa loh, belum bisa kebawah banget. Masih ada jurang di bawahnya. Elah, Masih lo ini gimana sih? Tapi untungnya disitu aku menemukan sebuah mata air. Ya, meskipun agak jauh dari lubangnya, aku coba buat jalan agar air ini mengalir. Tapi tetap aja nggak nyampe. Disitu aku kesel banget karena beliungnya diambil Masih lo. Jadi, aku coba gebuk-gebuk beberapa batu, sampai akhirnya aku berhasil membuat air terjun yang bisa digunakan untuk naik turun gua. Oke, finally. Kita pun langsung menghampiri mansafe-nya. Dan akhirnya kita berhasil mendapatkan kayu untuk pertama kalinya. Langsung kubuat beberapa alat dari batu untuk mendapatkan kayu lebih banyak. Dan juga mendapatkan or lainnya, terutama batu bara yang bisa dijadikan percayaan. Setelah itu, kita mencoba masuk ke mansafe. Dan baru aja masuk, kita langsung menemukan main card yang isinya glowing berry. Tapi, kebetulan banget kita lagi kelaparan. Dan masih dulu juga ada beberapa tulang. Jadi, aku coba tanam aja glowing berry untuk pertahan dari kelaparan. Selanjutnya, kita mencoba menelusuri mansafe. Lalu, mainin beberapa or yang ada di sana. Dan nggak lupa mengambil beberapa string yang bisa dijadikan sebagai wall untuk membuat kasur pertama kita. Setelah itu, beruntung banget aku nampak yang bocil yang naik ayam. Tapi sayangnya di sini aku nggak punya biji untuk kasih makan. Jadi, aku taliin dulu untuk sementara. Setelah ornya terkumpul banyak, kita pun beli istirahat terlebih dahulu sambil memakar or yang kita dapatkan sebelumnya. Sampai akhirnya kita berhasil membuat armor dan peralatan besi. Setelah itu, kita menelusuri mansafe lagi untuk mendapatkan or yang lebih banyak. Lalu, menemukan beberapa main kart. Bahkan beruntung banget, di mansafe ini juga aku menemukan surganya kayu. Di sini banyak banget kayu yang dijadiin penyangka jalan. Dan langsung aja kita ambil semuanya karena aku nggak tahu kapan lagi, kita bisa menemukan si Aba untuk mendapatkan sapling. Ya ampun. Tapi sayangnya di mansafe itu, aku nggak menemukan diamond sama sekali. Jadi, kita pun berancana untuk eksplorasi gua ini lebih dalam. Dan pada saat turun ke bawah, ternyata di bawahnya aku menemukan dua mansafe lagi yang belum ketelusuri. Tapi karena misi kita kali ini adalah membuat pickaxe diamond, jadi kita utamakan dulu untuk mengambil beberapa diamond di kejahat lama. Dan akhirnya aku bisa membuat pickaxe diamond pertamaku. Setelah itu, aku penasaran sama mansafe yang lainnya. Kita pun mencoba masuk ke dalam untuk mainin orang yang lebih banyak. Bahkan hal yang paling males yaitu kalau kita ketemu laba-laba beracun. Oh, kok nggak bisa? Ini masih ada kah? Oh my god. Oke, untung nyangkut. Pak, santai pak. Pak, santai pak. Jangan loncat, loncat, woy. Oke. Tapi untungnya di sana aku berhasil bertahan. Karena aku nemuin minecart dan juga dungeon spider yang didalamnya ada beberapa makanan. Setelah itu kita lanjut ke mansafe yang ketiga. Dan serbiasa kita langsung main semua orang yang ada. Lalu berurusan dengan laba-laba beracun lagi. Oke. Mampus. Lalu mendapatkan beberapa minecart. Dan juga sebuah dungeon zombie yang di mana di sana aku menemukan biji work kepertamaku dari bocil. Dan beruntung banget bocil yang kedua muncul bawa ayam. Tapi di situ aku mau bawa dagingnya aja. Karena ayam yang pertama kali kita dapatkan juga tiba-tiba ngilang atau kemana. Lalu di mansafe itu juga aku menemukan beberapa diamond. Tapi seperti biasa aku mau timpen dulu semua diamondnya sebelum kita mendapatkan pickax keberuntungan. Biar cuan ya kan. Lalu gak lupa aku ambil lava. Loh. Malah dibuang. Penuh inventoriku. Dan pada saat kembali ke tempat awal. Aku malah nemuin biji kentang dari zombie dong. Oke ini beruntung banget. Dan pada saat itu juga aku mulai semangat untuk membuat pertanian pertamaku. Bahkan di sini juga inventoriku udah penuh. Jadi selanjutnya aku harus buat rumah juga untuk menyimpan semua barang-barangku. Sebelum itu aku pun memakan semua orang yang aku dapatkan sebelumnya. Sampai akhirnya di hari kelima belas setelah sekian lama kita hidup di dalam gua. Kita pun kembali ke permukaan untuk mencari lahan yang bagus untuk membuat pertanian dan juga rumah pertamaku. Kita pun mencoba naik ke daratan yang paling tinggi. Sampai akhirnya kita menemukan sebuah tempat di atas pegunungan. Di situ kita berencana untuk membuat pertanian terlebih dahulu karena kita krisis makanan. Jadi aku pun kembali ke gua untuk mengambil bahan-bahan. Bahkan di sini juga aku harus kumpul beberapa bahan lagi terutama tanah sebagai bahan utama untuk membuat pertanian. Aku juga gabungkan dengan gravel agar mendapatkan lebih banyak tanah. Dan setelah semuanya terkumpul, aku pun kembali ke permukaan untuk membuat ladang di atas pegunungan. Aku buat air abadi terlebih dahulu, lalu merapikan bagian lahan yang berantakan. Dan setelah itu aku pun mulai membuat ladang pertamaku. Terima kasih. Hari ke-19, akhirnya ladang pertanianku udah jadi. Dan disini aku buat biasa aja sih dengan bangunan di tengahnya sebagai pengganti kicir angin dan juga penyimpanan hasil panen lah ya. Selanjutnya kita pun mulai bertani dengan membacak tanahnya, lalu membuat jalan di tengahnya, dan gak lupa menanam semua biji-bijian yang aku dapatkan sebelumnya. Dan ya, jadinya baru dikit sih, tapi gak apa-apa, dikit-dikit jadi bukit. Setelah itu aku berniat untuk mengumpulkan batuan lebih banyak untuk membuat rumah. Biar gak ngerusak alam, akhirnya aku berencana untuk membuat stone farm. Kebetulan disini aku menemukan sebuah gua yang kayaknya bukan gua juga sih, karena diatasnya pada bolong kayak gini. Tapi gak apa-apa, tempat ini lumayan banget untuk aku buat jadi stone farm. Lalu karena bahan-bahannya kurang, jadi aku pun kembali ke gua untuk mengambil semua yang dibutuhkan. Sekalian aku juga menghancurkan isian mansa sebagai bahan dan eksparasi untuk membuat rumahku nanti. Yah, biasa lah ya, rumah low budget. Lalu gak lupa aku ambil batu bara juga untuk membakar stone. Dan pada saat kembali, aku lupa. Ternyata aku masih punya beberapa tulang yang bisa dijadikan bone meal. Dan yah, aku jadi telat panen dan memperluas pertanianku. Tapi gak apa-apa, yang penting bisa makan lah ya. Selanjutnya, aku pun melanjutkan kembali membuat stone farm dengan menambahkan peti dan hopper di belakangnya. Lalu membuat mekanismenya menggunakan air dan lava. Dan akhirnya aku bisa mengumpulkan batuan lebih banyak. Dan disini, daripada mas lu nganggur, aku suruh mas lu untuk kerjain farming stone. Dan sementara itu, aku pun kembali ke dalam gua untuk mengambil beberapa blok kayu lagi. Yah, intinya ngacak-ngacak mansafe kayak gitulah ya. Pokoknya maaf banget yang ngebangun mansafe. Lorongnya jadi jalan setapak kayak gini. Setelah kayu terkumpul, gak lupa aku juga membakar semua bebatuan agar menjadi batuan halus. Dan keesokan harinya, aku pun mulai membuat rumah pertamaku. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Hari ke-27, akhirnya rumah pertamaku udah jadi seperti ini dan keliatannya gede banget ya. Tapi sebenernya, ini gak segede yang kalian bayangkan. Jadi disini aku cuma buat rumah biasa, tapi konsepnya terpisah seperti ini. Untuk bagian-bagiannya, disini aku membuat sebuah tempat pembakaran beserta tempat untuk membuat ramuan nanti. Selanjutnya, di ruangan ini juga ada sebuah tempat penyimpanan yang cukup besar. Dan juga pos penjagaan lah ya ceritanya. Lalu di tengah sini ada sebuah tempat untuk memperbaiki peralatan. Dan disini aku buat greenstone karena aku udah yakin pasti ampas banget enchantmentnya. Lalu di ruangan atas, aku buat sebuah ruang pribadi seperti kamar tidur, tempat santai, dan juga beberapa tempat penyimpanan pribadi. Lalu disebelahnya, aku buat sebuah jembatan untuk melihat pemandangan. Dan jembatan ini juga terhubung dengan sebuah menara yang digunakan untuk mengawas. Kayak lagi ujian aja ya kan? Ya awasin segala. Setelah itu aku pindahkan semua barang-barangku ke tempat yang baru, bahkan barang-barang yang ada di mine safe juga. Lalu aku juga mengerjakan kembali pertanian ku. Dan kali ini aku kehabisan batu bara karena membakar stone. Kebetulan disini batu bara berserahkan banget. Jadi aku ambil aja semuanya untuk persediaan pembakaran sekalian dengan ore yang lainnya juga. Hari selanjutnya, aku berencana untuk upgrade armor dan peralatan ku menjadi diamond. Karena disini armorku udah hampir rusak, kecuali manning sih. Tapi pada saat ku coba... Hmm, kayaknya ilmu kebalannya masih aktif ya. Dan ya, disini aku harus ambil diamond di gua. Tapi sebelum itu, aku ingin membuat sebuah enchanting room untuk mendapatkan pickax keberuntungan. Jadi aku siapkan bahannya terlebih dahulu. Dan setelah semuanya terkumpul, aku pun langsung membuat bangunannya. Dan akhirnya, satu enchanting room pun sudah jadi. Dan disini bentukannya sama-sama aja sih. Ya, aku buat menyuruh tempat penyimpanan hasil panen karena biar rapih aja ya pas ada dua kayak gitu. Lalu setelah itu, aku baru sadar gimana caranya kita dapetin buku kalau kita gak punya kulit dan kertas sama sekali. Tapi kita bisa maling di stronghold juga sih. Jadi disitu aku tenangin diri dulu untuk mengerjakan kembali pertanianku lagi. Selanjutnya, aku mulai semangat untuk pergi ke nether. Dan untuk pengambilan obsidiannya, aku harus balik lagi ke gua. Tapi biar bulak-baliknya lebih gampang, aku pun mencoba membuat sebuah lorong yang mengarah langsung ke gua. Dan tentunya disitu masih udah kembali lagi. Jadi aku suruh dia untuk melanjutkan kerja paksa. Maksudnya, kerja biasa kayak gitu lah ya. Cuma kali-kali biasa. Sementara itu, aku langsung membuat satu baris menggunakan tangga agar naiknya lebih cepat. Dan untuk turunan, aku pikir lebih cepat gak pake tangga karena lorongnya kurang tinggi seperti ini ya. Sampai akhirnya kita berhasil menembus dan sampai di guanya. Oke, nyampe pas lu. Loh, malah langsung turun ya ampun dah. Itu banyak monster, woy. Gak dipake bajunya lagi ya ampun. Aku pun langsung turun ke bawah untuk memandikan lava. Dan disana aku ambil beberapa blok obsidian untuk membuat portal. Sampai akhirnya cukup, kita pun kembali dan langsung membuat portalnya. Biar gak terlalu sepi, aku buat portalnya di tembok jubatan ini yang tertutupi bebatuan. Sampai akhirnya selesai. Jadi di hari ke-34 itu, kita pun mencoba masuk ke nether untuk pertama kalinya. Dan pada saat keluar, kita dikeluarkan di tempat tepian tembing. Bahkan baru juga keluar, aku langsung diserang aja umur-ubur dong. Oh, ya ampun apa sih guys. Di portalnya. Loh, hilang. Dan ya, baru juga masuk udah kena ajab. Untung aja disitu aku bawa flint. Karena aku keluar bioma biasa, jadi aku pun maling menjelajahi ke satu arah. Gak lupa, aku ambil juga jamur coklat untuk penyak siput gila. Sampai akhirnya kita sampai di bioma Solsen Pali. Di sana kita mencoba mengambil beberapa blok tulang. Dan gak jarang juga kita diserang pungguninya. Lalu gak jauh dari sana, kita menemukan bioma Crimson Forest. Aku pun mencoba mencari piglin untuk barter. Tapi malah dikasih markasnya dong. Untuk jaga-jaga, aku coba ambil lava terlebih dahulu. Dan pada saat sampai sana, beruntung banget kita udah ada di bagian paling atasnya. Langsung kumandikan beberapa penjaganya yang merosahkan. Sampai akhirnya aku berhasil menempatkan chest yang berisi beliung epic. Dan juga yang lainnya. Setelah itu aku mencoba menyandar tiga piglin untuk diajak barter. Aku tunggu sampai bandarnya datang. Yuk. Ngapain harus buka bagi dulu? Ya ampun. Gak jelas dah. Sampai akhirnya aku berhasil menempatkan barang-barang yang berguna. Pada saat aku coba telusuri bagian bawah, aku menemukan chest yang lainnya juga dong. Yah, lumayan. Ancient Debris. Tapi gak tau juga mau diapain. Karena di sana gak ada apa-apa selain kita nyaksikan siluman babi. Aku pun kembali ke portal dan memilih area yang lain. Dan di sana akhirnya kita menemukan sebuah nether fortress. Kita pun mencoba masuk dan menjelajahi bagian dalamnya untuk menempatkan chest yang isinya lumayan. Bahkan kita juga berhasil menemukan spawner blast yang tertutup. Aku pun membagi ramuannya. Oke, yuk. Oh my god. Tiba-tiba yang buku-buku udah. Yah, kena juga kan. Kita pun langsung memakai ramuannya dan langsung menyerbu markasnya. Di sana tujuan kita mengambil beberapa blazer rod. Sampai akhirnya kita berhasil mengumpulkan beberapa blazer rod. Tapi bayarannya kita harus kehidangan beberapa armor. Setelah itu kita melanjutkan perjalanan untuk menemukan warp forest. Di sana misi kita yaitu mendapatkan beberapa enderfield dari enderman. Tapi karena di sini aku gak punya senjata sama sekali. Jadi di situ aku ambil beberapa kayu warp untuk membuat pedang diamond yang didapat dari fortress sebelumnya. Kita pun mulai farming enderfield dengan cara memancing enderman. Dan cara ini cuma buat kau malger aja ya. Karena ngerjainya kita cuma bebuk-bebuk dan di tempat aja. Bukan kita yang datengin enderman. Tapi enderman yang datengin kita. Sampai semuanya terkumpul. Di hari ke-43 ini kita pun kembali ke dunia. Karena selanjutnya aku berencana untuk mulai mencari stronghold. Aku coba buat ender-eye terlebih dahulu dan juga melengkapi armor ku kembali. Dan setelah itu aku pun mulai berpetualang dan mengikuti arah petunjungnya. Sampai akhirnya ender-eye pun mengarah ke bawah. Aku pun langsung mengalami ke kedalaman sampai berhasil menemukan strongholdnya. Nah, disana aku coba telusuri tempat itu. Dan malah langsung menemukan portalnya dong. Ya padahal misi kita cuma cari perpustakaan sih. Tapi gak apa-apa. Aku benerin dulu portalnya. Biar nanti kita tinggal masuk portalnya kalau udah siap. Lalu kulanjutkan kembali menelusuri stronghold. Sampai akhirnya aku menemukan perpustakaannya. Disitu aku langsung membantu memenekan rak buku ke rumahku. Karena disini udah kebanyakan kayak gini ya. Speed banget keliatannya. Bahkan gak jauh dari sana aku nemuin satu perpustakaan lagi. Dan ya, disitu aku cuma cek isi chestnya aja. Takutnya ada yang maling kayak gitulah ya. Setelah semuanya selesai, aku pun kembali ke titik awal. Dan disitu aku mencoba naik ke permukaan dengan cara membuat jalan ke atas. Eh, creeper. Loh, kok gak jadi? Gak meledak. Ayo. Ikan ke beledak. Masih kebal. Sampai akhirnya aku sampai ke permukaan. Disana aku langsung menandakan tempat pertama kali aku turun terlebih dahulu. Dan setelah itu, aku pun kembali ke desa untuk membuat beberapa rak buku. Tapi untuk enchanting table disini aku malah gak punya simpanan diamond untuk membuatnya. Aku pun kembali ke gua untuk mengambil beberapa diamond. Sampai akhirnya aku bisa membuat enchanting table. Langsung ku tete semuanya di enchanting room. Dan pada saat mencoba untuk pertama kalinya, aku malah dikasih siltot dong. Jadi aku tumbalin dulu enchantmentnya ke beliung besi. Dan untuk percobaan selanjutnya, akhirnya aku berhasil menempatkan fortune. Ya, meskipun cuma fortune 2, tapi gak apa-apa lah ya. Masih lumayan. Dan green stall-nya jadi gak kepake karena aku kira dapatnya bakalan ampas. Setelah itu, aku pun langsung pergi ke gua lagi untuk mengambil semua simpanan diamondku. Bahkan aku juga menemukan slime pertama aku. Tapi untuk diamond, aku pikir segini belum cukup deh untuk kita berdua. Jadi aku pun mencoba menelusuri lebih dalam gua ini. Sampai akhirnya aku menemukan mind save yang lebih besar lagi. Bahkan bakal jadi surga kayu lagi deh kayaknya. Banyak banget, gila! Aku pun langsung mencoba membuat jalan menuju mind save-nya untuk menelusuri bagian dalamnya. Di sana, aku menemukan beberapa main card. Dan beberapa diamond juga sebagai tujuan kita. Dan yang paling epic dari mind save ini adalah dungeon-nya. Di sini aku udah menemukan 4 dungeon loh. Deketan semua. Sampai akhirnya aku berhasil mengumpulkan lebih banyak diamond. Dan itu juga saatnya pulang karena makananku mulai habis. Sambil pulang, aku sempatkan untuk mencari emas sebagai bahan untuk membuat warna emas. Dan juga mengambil kayu-kayu yang ada di sini. Bajer juga ya kan kalau nggak diambil. Pada saat mengambil kayu, beruntung banget aku menemukan warga yang penyakitan. Aku pun mencoba mengirinya untuk sembuhin penyakitnya. Dan bawahnya itu nggak gampang loh. Apalagi kita udah jauh dari titik awal. Ayo terus pak. Eh ya ampun keinjek. Eh creeper, creeper. Loh. Loh. Air. Uh. Untung aja pinye padem. Lalu karena si warga ini nggak bisa naik air. Jadi aku harus kurung dia dulu agar aku bisa tenang membuat jalan ke lantai atas. Sampai di hari kelima puluh lima, warga pertama pun berhasil diselamatkan. Biar nggak hilang, aku coba beri nama. Lalu membakar semua orang yang aku dapatkan sebelumnya. Dan juga membuat full set armor dan peralatan diamond. Setelah itu aku pun mulai mencoba menyembuhkan si warga. Tapi pada saat membuat jamu, aku baru ingat aku sendiri nggak punya gula sama sekali untuk membuat fermented spider-nya. Dan ya, itu masuk masalah lagi. Tapi disini kita bisa dapetin gula dari beberapa cara sih. Yang pertama kita bisa dapet dari sugar can. Yang kedua dari betul mandu. Dan kita juga bisa dapet dari dropnya wheat. Dan masalah terbesarnya ada di si Abah sih. Udah beberapa hari ini nggak dateng-dateng. Coba aneh banget. Aku coba cari tahu, disini si Abah bisa muncul di rata-rata hari ke-14. Tapi itu juga kalau presentasinya dapet yang paling tinggi ya. Ya, pokoknya positif thinking aja mungkin si Abah lagi ngopi dulu kali ya. Aku pun terus menunggu sambil mengerjakan kembali pertanianku. Dan karena satu hal yang paling gampang untuk dapetin gula cuma dari wheat. Jadi malam itu aku mulai jalan-jalan nggak jelas mencari wheat. Tapi itu susah banget woy, meskipun paling gampang juga. Karena gabut, aku juga mencari sambil mengambil beberapa ore. Bahkan sampai siang masih nggak nemu juga loh. Setelah itu aku mencoba mencarinya di dalam gua. Dan akhirnya aku menemukan wheat yang pertama. Tapi sayangnya dia nggak drop gula. Ya, mending sih disitu ada diamond. Tapi aku udah nggak perlu diamond lagi sih. Lalu aku menemukan yang kedua. Dan lagi-lagi aku nggak dapet drop gula. Akhirnya disitu aku pun menyerah dan kembali ke permukaan. Di hari selanjutnya, aku berencana untuk enchant semua armor dan peralatanku. Tapi karena XP ku nggak banyak, aku cuma bisa enchant beberapa barang aja. Dan ditambah dari buku doa yang aku dapetkan sebelumnya. Jadi disitu aku berencana untuk membuat XP farm terlebih dahulu. Kebetulan juga masih udah balik. Aku langsung suruh dia untuk upgrade armornya. Ya, udah ya. Seneng ya. Lemon gratis soalnya. Kita pun kembali ke dalam gua, tempatnya ke Mindsave. Karena disana ada sebuah dungeon yang bisa dijadikan sebagai XP farm. Pengennya sih skeleton. Tapi yang ada cuma zombie. Jadi nggak apa-apa lah ya. Dan akhirnya XP farm moon sudah jadi. Disana kita pun mencoba gebuk-gebuk untuk mengumpulkan beberapa XP lagi. Cepet lanjutin. Buka baju dulu dong biar barbar ya. Oke, serah mas Delu dah. Lalu di hari ke-65, akhirnya kita pun kembali ke permukaan untuk enchant sisa armor yang belum kita enchant. Dan selanjutnya, kita berencana untuk mengalahkan Ender Dragon. Kusiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan. Dan karena kebetulan aku udah tau jalannya. Jadi disitu aku nggak perlu lagi gunain Ender Eye untuk menentukan jalan sampai ke Stronghold-nya. Tanpa basi-basi, kita pun langsung masuk. Dan kita langsung dikeluarkan di alam kubur. Kita pun langsung mencoba menggali ke permukaan. Dan mulai menyerang Ender Dragon-nya dengan menghancurkan Ender Clistang-nya terlebih dahulu. Setelah semuanya selesai, kita pun langsung gebuk-gebuk Dragon-nya. Ayo terusin, Mas Delu. Gebuk-gebuk terus. Sampai akhirnya, Ender Dragon-kun berhasil dikalahkan. Oke, berhasil, Mas Delu. Siapa yang banyak-banyakan XP, Mas Delu? Disini apa sih Enderman ya? Ampun. Nggak lupa aku ambil telur naganya. Dan selanjutnya, kita juga berencana untuk mengambil Elytra di NCT. Aduh! Oke. Dan seperti biasa, kita mencoba mencari NCT dengan cara berpencar ke arah yang berbeda. Aku pun terus berjalan, dan nggak lupa aku coba tinggikan Ender Clistang-nya agar kita bisa lihat masa depan. Disitu yang aku lakukan cuma ambil blok untuk membuat jalan penghubung antar pulau. Lalu lari lagi. Dan aku lelmi terus karena aku belum nemuin satu pun. Malah disitu aku dapet dua portal untuk kembali. Deketan banget loh. Serasa dunia milik berdua gitu ya. Tapi nggak jauh dari situ, akhirnya aku berhasil menemukan NCT pertama aku. Tapi nggak usah terlalu diharapin lah ya. Karena kayaknya nggak bisa disebut CT deh kalau segera gini. Aku pun terus berjalan sampai akhirnya aku menemukan NCT yang ada perahu flying engagement-nya. Bahkan pada saat aku dekati, di dekatnya aku lihat bayangan perahu yang lainnya loh. Gila, deketan banget. Parah. Sebelum ke perahu, aku pun mencoba meluncur di bangunan terlebih dahulu untuk mendapatkan beberapa barang yang ada di chest-nya. Ayo terus. Oke, dikit lagi. Sampai akhirnya aku pun sampai di menara paling atas. Aku pun langsung mencoba membuat jalan ke perahu. Dan setelah sampai di sana, aku langsung mengambil remuannya. Mengalahkan si penjaga kotak. Dan akhirnya aku berhasil mendapatkan elitera pertama aku. Nggak lupa aku ambil topeng naganya juga. Dan selanjutnya, aku berencana untuk menolosori NCT yang ada di sebelahnya. Di sana aku cuma ambil barang-barang yang ada di chest-nya aja sih. Dan setelah selesai, aku pun kembali. Tapi yang ada, aku malah tersesat dong. Dan pada saat itu juga, aku malah nemuin NCT yang berbeda lagi. Padahal masih deket juga loh itu. Hoki parah. Sampai semuanya selesai. Beruntung banget lagi, aku menemukan portal di bawah NCT-nya. Jadi aku bisa langsung masuk untuk pulang. Dan pada saat keluar, di sana udah ada Mas Dilu yang menunggu sampai-sampai kepalanya kebalik loh. Kasian banget. Kita pun langsung berlari menuju portal. Dan nggak lupa untuk berpemintaan dengan Enderman. Dan akhirnya, di hari ke-73, kita pun kembali dengan selamat. Tapi, di situ armorku yang nggak selamat. Parah banget, aku malah simpen armorku di NCT. Jadi di situ aku pun buat armor yang baru. Dan untungnya enchantment-nya pun lebih baik dari yang sebelumnya. Setelah itu, aku juga coba benerin lagi armor yang rusak. Sampai akhirnya, aku pun mulai gabut. Nggak tahu mau ngapan lagi. Dan di situ, aku masih nggak habis pikir loh. Kok si Abah datangnya lama banget gitu ya? Nggak tahu kemana dulu dah. Lalu, pada saat aku cek ke tempat pengusian, si warga malah ngilang dong. Aku udah coba cek ke lorong, tapi nggak ada juga. Perkiraanku sih, mungkin dia jatuh beberapa kali dari tangga ini. Karena kemarin itu, dia naik-naik mulu dah. Jadi, yaudahlah ya. Aku kira nggak bakal mati. Di hari selanjutnya, aku pun mengerjakan kembali pertanianku. Dan di sini, aku berencana untuk kembali ke Nether untuk mengalahkan Wither. Karena di sini juga aku udah punya pudang looting yang didapat dari NCT sebelumnya. Dan biar si Abah muncul pada saat aku pergi, aku suruh mas dulu untuk IFK Gaming di desa ini untuk jagain barang kali si Abah datang tiba-tiba. Aku pun langsung masuk ke Nether. Lebih tepatnya, kembali ke Nether Fortress untuk mencari Wither Skeleton School. Tapi itu agak susah sih, dan makan banyak waktu juga. Karena aku harus jalan-jalan dari ujung ke ujung, terus muter-muter biar Skeleton-nya bisa spawn. Tapi akhirnya, aku berhasil melakukan Skull yang pertama. Lalu aku gebuk-gebuk lagi, dan untuk Skull yang kedua ini, terbilang lumayan cepat sih dapet drop-nya. Dan untuk satu lagi, yang terakhir ini agak lama. Aku udah coba muter-muter lagi. Lalu aku juga harus IFK dulu bareng Simon Babi, nunggu Skeleton selanjutnya spawn. Dan itu juga belum dapet. Tapi hingga lama dari situ, akhirnya aku berhasil melakukan bagian yang terakhir. Setelah semua barangnya terkumpul, aku pun langsung men-summon masih dulu untuk ikut bantu. Seperti biasa, disini aku pake cara gampang aja, dengan naik lapisan bandrock untuk membuat Widernya nyangkut. Aku buat lapisan obsidian di bawahnya, dan mulai membuat boneka jelangkung. Tuh, pas lo pasang. Ngapain harus buka baju dulu, ya ampun. Malah dipake, cepetin. Woy, itu pasang. Ya elang, gak jelas udah. Cepetin, woy. Malah dihancurin buat apa, coba. Cepet. Oke. Tiga, dua, satu. Oke. Dan ya, disitu kita berhasil sih. Tapi dia masih bisa nembak. Oke, terusin mas dulu. Aduh, udah sakit banget. Loh, loh. Gak bisa makan. Dan akhirnya malah mati. Tapi untungnya masih dulu berhasil bunuh Widernya sih. Aku pun langsung kembali untuk mengambil semua barang-barang. Dan padahal tadi itu aku punya jamung instant health, loh. Ya, pokoknya yang terpenting disini kita udah dapet Rider Star-nya lah, ya. Hari ke-82, kita pun kembali ke dunia. Dan pada saat mau bikin beacon, aku baru ingat kita gak punya pasir untuk membuat kacanya. Dan ya, jadi gak ada gunanya ini Rider Star. Selanjutnya, aku pun mencoba berkeliling lagi mencari si Abah. Lalu mengerjakan pertanian ku lagi. Dan lagi-lagi, disini aku suruh Mas Lu untuk jagain desa kalau si Abah muncul. Karena disini aku berencana untuk mencari lagi warga yang sakit di pedalaman gua. Disini aku juga menemukan witch yang drop gula. Tapi kayaknya gulanya beda, deh. Malah dikasih gula aren sama gula basi, ya. Setelah itu, aku lanjutkan kembali bolak-balik melalui Suri gua. Sampai akhirnya, aku menemukan satu warga yang sakit. Bahkan pada saat perjalanan, aku menemukan satu zombie villager lagi dong. Dan ya, itu susah banget loh. Banyak cobaan yang merosahkan. Ini anak, ikut ke bolo dah. Uh. Uh, untung aja. Hap. Aduh-duh. Ya, ampun. Tapi akhirnya, aku bisa membawa mereka sampai ke tempat pengungsian. Gak lupa, aku pun langsung memberikan mereka nama. Oke, Pak Yanto. Dan Pak Dadang, ya. Oke, welcome Pak Yanto dan Pak Dadang. Dan selanjutnya, aku berencana mencari witch lagi untuk mendapatkan gula. Kebetulan juga, disini Mas Lu masih aktif banget ngerjain kerjaannya, ya. Jadi, aku akan kembali ke dalam gua dan mencoba ke tempat yang belum aku terlusuri. Tapi, akhirnya sama-sama aja sih. Malah balik lagi ke tempat awal. Lalu, disana juga aku menonton Smackdown. Sampai akhirnya witch yang pertama muncul. Tapi sayangnya, disitu aku masih belum dikasih gula. Selanjutnya, yang kedua muncul di dalam main save. Dan akhirnya, aku berhasil mendapatkan gula untuk pertama kalinya. Langsung aku buat fermentasi pahit dan air untuk membuat jamu. Dan setelah selesai, aku pun langsung menyembuhkan mereka. Sampai akhirnya, salah satunya sembuh. Oke, Pak Dadang udah sembuh. Mantep banget, Pak Dadang. Tinggal Pak Yanto. Ayo, Pak Yanto. Semangat. Eh, jangan ke sana. Jangan, jangan. Oh my God. Please, Pak Yanto. Itu teman kamu, Pak Yanto. Ini makan aku aja, nini. Oke, akhirnya Pak Yanto juga sembuh. Setelah itu, aku masih penasaran sama si Abah. Aku masih coba-coba muter sambil main dengan Emerald. Dan pada saat itu juga, aku malah nemuin geng kapak, dong. Aku pun langsung mengalahkan mereka semua, sampai akhirnya, aku kena raid. Aku pun kembali ke desa, dan langsung menambahkan pekerjaan villager untuk memulai peperangan. Di raid yang pertama, masih biasa-biasa aja sih. Cuman, kepala sekengkut dikit kali ya, kenapa anak. Lalu, di raid yang kedua juga masih sama-sama aja sih. Kita gebuk-gebuk serbiasa. Cuman, yang selanjutnya, spawn belajernya makin aneh. Aku udah coba muterin pegunungan. Dan ternyata, mereka malah ngopi di dalam gua, dong. Lalu, yang selanjutnya juga, mereka masih spawn di luar gunung. Sampai akhirnya, mereka spawn di tempat yang berbeda lagi, dan mulai susah dicari. Aku udah coba cari ke segala tempat, dan gak temu juga. Di situ, kita pun kembali. Dan ternyata, geng kapak udah menyerbu desaku. Di situ, aku gak tau mereka datang dari mana. Tapi yang pasti, di situ efek raidnya hilang, yang artinya kita gagal. Dan bener aja, kita kehilangan dua warga yang ngungsi di pengungsian. Aku kira mereka gak akan bisa masuk, loh. Jadi, mungkin ini kesalahanku karena gak tutup semua lubangnya. Dan akhirnya, di hari ke-94, aku pun udah gak tau mau ngapain lagi. Kecuali mengerjakan hal-hal yang gampang lah ya, seperti memanen pertanian. Dan aku juga kembali ke nether untuk mengambil kayu warp, karena aku ingin mengubah warna atap rumahku. Dan akhirnya, rumahku berhasil direnovasi. Tapi setelah itu, kita pun gabut lagi. Jadi, yang aku lakukan cuma diem nunggu si Abah datang. Sampai akhirnya, aku mencapai 100 hari di dunia batu ini. Ya, si Abah gak datang juga sampai hari 100. Parah banget, Abah.